Intro Di tengah berlanjutnya tren pelemahan indeks harga saham gabungan atau IHSG, saham PT Matahari Putra Prima TBK atau MPPA justru mengalami auto reject atas alias ARA. Pada hari terakhir perdagangan, Jumat 29 Januari 2021 berhasil menyentuh harga Rp116. Saham emiten pengelola jaringan Hypermart dan Foodmart tersebut menguat 30 poin alias 34,88% dari posisi harga penutupan hari sebelumnya. Respons antusias pasar itu tidak terlepas dari perkembangan yang terjadi dalam struktur kepemilikan saham MPPA. Saham PT Matahari Putra Prima TBK atau MPPA melonjak seiring dengan masuknya Anderson Investments, Entitas Usaha Temasek Holdings Limited yang mengambil alih 19% saham perserewan. Adapun MPPA merupakan entitas grup Lipo di bawah kendali PT Multipolar TBK atau MLPL. Sementara itu, saham MLPL juga turut menguat 19,3% atau 11 poin menuju Rp68. Sekretaris Perusahaan Multipolar, Nathalie Lee, menyampaikan pihaknya telah melakukan perjanjian penempatan hak tukar tanggal 31 Januari 2013 dengan Prime Star Investment atau PSI dan Anderson, yang kemudian diubah oleh perjanjian kerjasama pada 2 Februari 2018. PSI merupakan anak usaha yang 100% sahamnya dimiliki multipolar. Berdasarkan perjanjian kerjasama, PSI menerbitkan Equity Link Instrumen Tanpa Bunga yang disebut Exchange Able Rights atau IR dengan jumlah pokok sebesar 300 juta USD. Dengan estimasi kurs 14.000 rupiah per dolar AS, IR senilai 300 juta USD itu setara dengan 4,2 triliun rupiah. IR tersebut telah diambil dan dibayar penuh oleh Anderson pada 18 Februari 2013. IR dapat ditukarkan dengan saham-saham dalam MPPA sejumlah 1,4 miliar saham selambat-lambatnya pada 3 Januari 2021, ujar Nathalie Lee dalam keterangan di Bursa Efek Indonesia Kamis 28 Januari 2021. Adapun PSI sebelumnya memegang 1,4 miliar atau setara dengan 19% saham MPPA. Kemudian pada 18 Januari 2021, Anderson mengirimkan notifikasi pelaksanaan hak tukar. Pada 26 Januari 2021, telah dilakukan crossing 1,4 miliar saham MPPA tersebut dari PSI kepada Anderson sehingga penyelesaian hak tukar. Nathalie menyebutkan, dengan terjadinya penyelesaian hak tukar, maka sejak 26 Januari 2021, PSI sudah tidak memiliki saham di MPPA. Terima kasih telah menonton!